Halo sahabat-sahabat serabit, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan program GIMP bersama Citra, seorang owner pengusaha kulina dalam bidang Green Tea atau yang mereknya adalah Green Tea Amo Nah, tadi sahabat-sahabat pasti tentunya akan penasaran ya dalam memulai sebuah usaha, bahkan kita ingin menginjakkan saja kadang-kadang tersirat terpikir gitu kan Nanti kalau saya menjalankan sebuah usaha, pekerut nggak ya? kemudian kalau saya mempunyai tim, timnya saya mau support nggak? Nah, kita akan bedah penasaran Anda itu kita ngobrol lagi bersama Citra Nah, Citra, mungkin Citra dengan berbagai banyak pengalaman ya besoknya tahun 2015, ya sudah mungkin jalannya itu 2 tahun ya mungkin sebelum jalan prosesnya itu, tentu saja pada waktu memulai sebuah usaha muncul sebuah perusahaan pemikiran-pemikiran seperti tadi ya yang saya sampaikan tadi Nah, untuk menyikapi itu pertama, sebelum mencari pinjabarannya pernah nggak muncul seperti pemikiran kayak gitu? Jadi, kalau untuk rugi sih pasti ya maksudnya kan, setiap orang juga kalau misalnya kita lakukan usaha ada untung ada rugi kan nggak setiap saat kita bisa untung terus gitu kan cuman, apa ya justru itu tantangannya gitu kalau misalnya, saya suka bisnis itu karena ketidakpastiannya itu gitu dengan ketidakpastian itu, jadi kita otaknya semakin terasa gimana nih caranya kita inovasi cara kita strategi-strategi yang baru dan usaha-usaha untuk memajukan musuh kita gitu kalau misalnya kita terlalu dihambil rasa takut itu nggak bakal maju-maju kalau tidak Ya, ini sebuah poin yang pertama yang kita dapatkan dari soal Kitra jadi pada waktu ingin memulai usaha, memulai sebuah bisnis langsung, segera action karena kalau kita tidak segera action, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan mendapatkan sebuah perubahan Nah, kita tadi mengulas tadi dalam menjalankan bisnis tadi ada sebuah inovasi-inovasi selama 2 tahun berjalan ini, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Trindiam? kalau misalnya dari pemasaran yang sendiri kan ya awalnya kita hanya lewat via media sosial aja gitu kan mungkin dari Instagram, Facebook, Twitter, segala macam tapi mungkin semakin di sini kita juga ingin mengembangkannya dengan cara mengikuti bazar misalnya gitu kan jadi produk kita tuh nggak hanya dilihat dari dunia maya tapi secara nyata pun ada meskipun kita offline store-nya belum ada gitu kan terus dari misalnya segi produknya sendiri bisa dilihat kan yang tadinya cuma bubuk rinti, kita sudah berusaha untuk membuka produk-produk baru seperti masker ataupun cookies sekarang yang baru muncul gitu poin yang kedua yang tadi baru saja disampaikan oleh Citra satu, manfaatkan media sosial dengan media sosial saat ini lagi booming, lagi berkembang sangat kering sekali Anda sebagai seorang pelaku bisnis yang mana tidak memanfaatkan itu semua jadi mulai kita belajar, mulai bergabung dalam sebuah komunitas bisnis kemudian kita sharing knowledge, sharing ilmu khususnya di GIMB, di GIMB juga banyak program-program seperti itu ada program pembelajaran tentang bisnis kemudian ada internet marketing, kemudian ada programming dan mungkin buat Anda yang meningkatkan soft skill juga Anda bisa belajar di GIMB kembali lagi kepada Citra tadi Citra memanfaatkan media sosial sama mungkin ada program-program seperti ekshibisi, pameran dan lain sebagainya dan charity juga nah, kalau boleh disampaikan kepada sahabat-sahabat Serapis TV ini dijual di mana saja ya? misalkan ini apakah di online, atau di offline, atau mungkin sudah punya toko? kalau untuk kemasan sih, sementara kita masih di online cuma kalau untuk daerah kemasanannya sih, alhamdulillah sudah sampai luar juga sih Pak di luar mana? ke Malaysia ke Malaysia oh ke Malaysia, oh kita beri cut close ya buat Citra yang sudah produknya sampai hijrah ke Malaysia thank you kapan? ada yang ingin seperti Citra ya? oke ya, terus kemudian apa harga-harganya terjangkau ekonomis atau premium ya? sesuai yang saya lakukan ya, riset gitu kan di sini selama ini kita sebenarnya standar aja sih harga-harganya nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal juga tapi emang misalkan harga tasa kita menengah ke atas gitu Pak jadi harga-harganya pun di atas Rp50.000 gitu nah ini kalau misalkan ini Taro Taro ya? nah Taro sama Green Tea itu bedanya apa? beda, kalau misalnya Green Tea ya hijau kalau misalnya Taro itu, ini talas jadi yang warna umu itu lah Pak yang di cafe itu kan sekarang, selain Green Tea pasti ada Taro itu pasti banget kalau misalnya di cafe dan rasanya sama-sama unik gitu bisa diolah juga bubuknya itu misalnya dijadiin martabak atau kue cubit atau misalnya banyaklah olah-olahan lain kayak latte-cafe latte misalnya atau misalnya tapucino itu tuh banyak banget dan makanya kita menghadirkan Taro sendiri karena permintaan pasar yang cukup banyak gitu jadi selain bubuk Green Tea ada lagi gak sih sebenernya misalnya Taro dan kebetulan dapatnya yang murni juga gitu enggak yang pakai gula atau creamer karena kita sangat concern banget terhadap kesehatan gitu Pak iya jadi kayaknya yang murni-murni aja gitu luar biasa sekali dengan produk Green Tea nah ini keunggulannya apa ini? nah gimana dengan produk-produk Green Tea sama Taro yang di luar sana? kalau misalnya keunggulan dari produk Green Tea yang sendiri yang pertama pasti kemurnian ya Pak ya kalau kita sendiri tahu lah banyak banget orang yang jual bubuk Green Tea itu dengan harga murah mungkin kilonya hanya sekian gitu kan dan tapi ternyata si kandungan dari Green Tea-nya atau Taro-nya sendiri pun sangat sedikit sekali gitu jadi karena kita ingin menampilkan sisi sehatnya, manfaatnya segala macem jadi kita ambil yang murninya itu tanpa guarantan, tanpa creamer dan cocok banget untuk orang-orang yang pengen diet gitu kan diet yang gak ribet karena manfaatnya sendiri kan untuk Green Tea bisa melancarkan metabon semua jadi tanpa harus benar-benar kita usaha yang keras banget dengan minum begitu pun secara teratur bisa mengurangi gedean nah selain itu juga dari kemasannya disini kita lihat kan ada zip lock gini jadi ketika kita buka di dalam bungkusnya ini masih ada plastik lagi kan kita gak perlu pakai tempat lain nih kadang-kadang kan di buat aduh masukin kemana ya nah karena disini ada zip lock jadi kita bisa tutup aja tanpa perlu takut untukkan oksidasi gitu boleh nih saya coba lihat buka ya nah ini sahabat-sahabat Serabis TV ini adalah model dari taro ya nah ini taro ini harum sekali apalagi kalau diminum ya bahaya ingat, harinya masih puasa nanti dong bu, buka puasa ya tapi luar biasa dengan baunya aja sudah membuat saya pengen gitu kan ya sahabat-sahabat Serabis TV itu kan sangat menarik ya dengan banyak aneka ragam produk dari Green Tiamu gitu nanti kita akan bahas lagi gimana saja kita akan bisa mendapatkan buka produk ini ya atau mungkin kita buka sahabat-sahabat Serabis yang ingin bekerja sama dengan Green Tiamu bisa mempunyai citra nanti ya oke sahabat-sahabat kita lihat sejenak setelah iklan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati